Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي أحل النكاح وحرم الصفة ثم الصلاة والسلام على من دعا إلى صبيل النجاح سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا إلى دار الفلاح أما بعد فَدِلَةُ الشَّيْهَ الْمُخْتَرَمُ Bapak G. Haji Abdul Wahid أَسْعَدَهُ اللَّهُ وَطَعْلَا أُمْرَهُ مَأَصِّحَهُ وَالْأَفِيَةُ قَدَتُشُيُّهُ أُسْوَتُنَا وَكُدْوَتُنَا حَفِظُهُمُ اللَّهُ أَسْعَدْهُ الْحَدِرِينَ وَالْحَدِرَاتِ أَيَدْتُّيُّهُ الْمُخْتَرَمِينَ أَعَزَّكُمُ اللَّهُ فَدِلَةُ الْمُخْتَرَمُ Bapak Maskan sekeluarga Bapak Haji Maskan MPDI sekeluarga sakberayat sakromboyongan sakukupan sangking keluarga besan sarang sedaya nipun أَعَزَّكُمُ اللَّهُ صَحِبُ الْوَلِيمَ Bapak Solihul Hati Bapak Siswanto adalah Ibu pengantin Sarimbit selamat berbahagia selamat sejahtera dunia sampai akhirat amin Allahumma amin jujuduhan menikah kalau digambarkan dalam sebuah kalimat kalau seandainya cintanya Mas Saiful Imran dengan Mbak Siti Anisah itu ditulis dengan pena maka pena-pena keduanya ini akan habis sampai mencari pena yang lain pun tidak sanggup untuk menulis menggambarkan gelora cinta yang ada di Mas Saiful Imran dan Mbak Siti Anisah kira-kira bener pora Mas Mantel Akan tetapi cinta yang dimilikinya ini tidak sekedar ditulis dengan pena tapi bagaikan angin yang selalu berhembus doakan ini sampai angin ini meluju surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin dan tidak ada tambahan bonus yang lain hanya sabar menunggu untuk memberikan kadu berupa doa karena pancendengan dihadirkan diaturi rawuh dimohon doa restulipun mahasirul hadirin rahimahkumullah arwa ul kulub kolbuk ini kata mempelai berdua Mas Saiful Imran dan Mbak Siti Anisah sepakat dengan kata ini arwa ul kulub kolbuk hati yang paling aku kagumi hati yang paling aku rindukan adalah hatimu tenan tahu anak-anak orang yuk muni orang lho mas tenan ya Mbak arwa ul kulub kolbuk hati yang aku rindukan adalah hatimu wa ajma lul kalam himsub dan kalimat yang indah adalah rangkaian ucapanmu maka kalau kemarin WA sekarang langsung kalau kemarin pakai status Facebook sekarang komunikasi langsung dilanjut yang terbaik jangan diubah menjadi yang ternista dan yang paling termanis dalam hidupnya kita berdua ini adalah saling mencintai harapan harapan Mas Solehul Hadi kalau Mbak Rosidah kalau saya mengaturi bukan Bapak anggap Mas Solehweng senajan sepuh tapi saya 6 kita ini cerita yang penting yang penting Rukun teman kekalih yang penting Rukun ini modal Rukun ditambah terus saya Rukun mendapatkan anjar saya Rukun diparingi duit Rukun terus Insyaallah dengan modal Rukun dengan modal kedamaian dinas salam agama yang membawa kedamaian sebarkan senyum kepada sesama insan sampaikan kepada semua dengan salam perdamaian dan penghormatan dinas salam penuh senyuman Insyaallah dengan ini kita akan bahagia jadikan kamar anda baiti jannati surgaku adalah rumahku rumahku adalah surgaku diperciut khujrati jannati kamarku adalah surgaku diambak nositi baiti jannati rumahku adalah surgaku keluarga ku adalah surgaku sehingga tidak ada sedetik pun atau sedikitpun ruang untuk konflik ini rukun Insyaallah yang cepat dua ngomongan dua hal ya usaha ya doa kalau nanti piring ngendekan mbah kiai ini orang usaha itu ngomong kosong ini usaha tidak orang itu yang sombong paman ngantin lanyar ingin dua anak di doa ini di 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 5 tahun 2 tahun tidak ada usaha dari dua anak mas tidak usahanya tapi kalian yang 10-10 ini kubah kajimaskan tipe di 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 itu orang arah dua anak, ya usaha, ya dungo, usahanya ke pria, dunganya ke pria, ini kuona patrape piyambak, ma'asyiral hadirin a'azzakumullah, ketika kita sudah saling mencintai indama nartabitu, indama nuhibu nartabitu, masyairina bilhawf, ketika keduanya sudah saling mencintai maka ini akan terjadi, nahofu bilhawf, nahofu lfakda, kuatir nih kehilangan, ini pasti, yang namanya punya rasa cinta harus ada rasa takut kehilangan, nahofu lfakda, wa nahofu lfirok, takut berpisah, dan yang ketiga, wa nahofu l nasib aksar, takut terbagi cintanya, nahiki, nahofu lfakda, takut kehilangan, hal yang wajar jangan sampai masyaiful imron, kehilangan mbak Siti Anissa, demikian halnya mbak Siti Anissa, jangan kehilangan dengan masyaiful imron, wa nahofu lfirok, jangan sampai terjadi pisah, pisah apapun bentuknya, pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah, jauh dari keluarga, jangan itu terjadi, wa nahofu lfakda, cintanya dibagi, nah masuk di ruang hati yang lain, jangan itu terjadi, tiga ini kita hindari, nahofu lfakda, jangan ber, jangan kehilangan, nahofu lfirok, jangan berpisah, wa nahofu l nasib, dan jangan terbagi, ini akan saya sampaikan satu hadis Nabi, yang bisa diambil dalam falsafah kehidupan untuk mempelai berdua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan planet yang namanya bumi, bumi ini goncang-goncang, goyang-goyang, bergerak-gerak, terus malaikat tanya, kenapa ini bumi kok goncang-goncang, kok bergerak-gerak, siapa makhluk yang akan menempatinya, apakah nyaman kalau hidup di atasnya, akhirnya summa khalaqallahul jibal, fastaqorot, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung, ditancapkan di atas bumi, maka terjadilah bumi itu tenang, mulanya, nantikan yang sepuh-sepuh, bumi ini kunung ini paku bumi, gunungnya sudah dijungkorki, sudah dijungkorki, waktu ini tidak kewabah, mulanya bumi ini tidak terjadi keseimbangan, bareng bumi ini, misalnya, mergoti tancapi, pirang-pirang itu gunung, santunya, malekat tangkret, apakah panjenengan juga menciptakan sosok makhluk yang lebih dahsyat daripada batu, bumi kan pada umumnya batu, kalau di Mekah, Saudi Arabia, seluruh gunung itu berisikan batu, yang kami maksud adalah gunung, gunung itu lebih banyak isinya batu, dengan diisi batu-batu yang menjadi gunung, bumi ini tenang, akhirnya mereka tanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, adakah makhluk yang lebih dahsyat daripada gunung, daripada batu, ya Allah, dijawab oleh Allah, ada, Al-Hadid, yaitu besi, apa makna yang terkandung, yang tersirat itu? Kokoh kuat adalah sosok batu, keras, tidak lentur sama sekali, ternyata sosok makhluk yang keras, yang kokoh kuat, tapi keras, tidak ada lenturnya, itu bisa dikalahkan dengan sosok makhluk yang keras, tapi ada lenturnya, unsur besi lebih bagus daripada unsur batu, karena batu tidak ada lenturnya sama sekali, maka bisa dikalahkan dengan makhluk yang namanya besi, bingung kembangannya ini, waktu itu itu besi, bingung kembangannya, itu besi, bingung, itu besi, mas Saiful, Mbak Anissa, dengan omah-omah, sama-sama keras, tidak ada lenturnya sama sekali, tunggu masa, virutnya, masa keberantakannya, bingung kembangannya, mulanya Mas Saiful, dikawaku, aja terus, terusan, kaku, dikendakwayai, tak baik, aja terus, Mbak Anissa, ya berdoa mawan, aja kaku, aja, Mas Saiful Imran, oleh kaku, tapi dikendakwayai, dikendakwayai, aja kaku, maksudnya, terus Malaikat tanya tentang, tentang besi, ya Allah, ya Rabbi, adakah engkau, menciptakan sosok makhluk, yang bisa mengalahkan besi, dijawab oleh Allah, ada, apa, yang bisa mengalahkan besi, persobu, an-nar, api, yang bisa mengalahkan besi, itu api, kenapa, karena api itu, lebih lembut, daripada, besi, api lebih lentur, daripada, besi, api lebih mudah dikondisikan, daripada, besi, ternyata, besi yang punya sifat lentur, tapi masih banyak kakunya, bisa dikalahkan oleh, api, ini dalam sosok kehidupan, keseharian kita, wongsen potongan, nekoyowesi, kalah karo, geni, malekat masih tanya, hal min khulkika syaiun asyaddu minan nar, adakah engkau menciptakan sosok makhluk yang lebih hebat, daripada api, Allah menjawab, na'am, ya, masih ada al-ma, yaitu, air, kenapa, air ini bisa mengalahkan besi, karena air itu, unsurnya, ke bawah, sifat air mengalirnya, ke bawah, berarti ada andap asornya, ada sopan santunnya, orang yang tidak punya rasa santun, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa sopan, kalau di masyarakat, misalkan, ditunjukkan kepiwayangnya saja, kepintarannya saja, tentang kealimannya saja, maka kalah dengan orang yang santun, orang yang sopan, orang yang mau menghormati yang lain, yang merunduk ke bawah, ini kalau falsanya padi, kalau menengok selalu ke atas, maka padi itu berarti kosong, tapi kalau merunduk ke bawah, padi itu berisi, ma'asirul hadirin, ini malekat masih tanya, hal min khalqi kasyayun asyadu min al-ma, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, adakah kau menciptakan sosok makhluk, yang lebih hebat daripada air, dijawab oleh Allah, na'am ada ar-rih, yaitu angin, karena apa, angin ternyata lebih lembut, lebih rahasia, tidak menunjukkan sosoknya, sebagai angin, berupa yang terlihat oleh mata, dengan indera oleh mata makhluk manusia, tidak tampak, angin mampu menggoncang air laut, menjadi gelombang besar, samudera yang sebenarnya tenang, di terjang angin, mengeluarkan gelombang ombak yang besar, mendung yang begitu dahsat besar, bisa dibawa oleh angin, dan angin ini kalau besar, bisa membawa, memindahkan hal-hal yang ada di muka bumi, inilah sosok angin, ternyata lebih hebat, maka mantan berdua, kalau ingin hebat di masyarakat, lembut seperti angin, tidak terlihat, merunduk seperti air, jangan terlalu kaku, demikian yang saya sampaikan, intinya mempelai berdua ini, kita doakan menjadi keluarga yang, mawaddah, warohmah, saling ada pengertian, saling mencintai, saling menghormati, dan kekurangannya mantan laki-laki, diisi, dilengkapi, dengan kelebihan mantan wanita, kekurangannya mbak Anissa, diisi oleh kelebihannya, mas Saiful Makmur, Saiful Imran, Saiful Imran, Pak Sies ini, yang saya sampaikan, Pak Sies, yang saya sampaikan, kalau Allah untuk mandat, ujuk-ujuk ini, Al-Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, 韩adan, yu'afi, Niamah, wayukafi, mazidah, ya Rabbana, alakalhamdu, kama yanbahi, lijalali, wajika, wa'adhim, sultanit, Allahumma, salli, wa salim, ala syedina Muhammad, wa'ala syedina Muhammad, alfatihi, lima uhlika, wal khatimi, lima saqwa Nasir, lilhak, bilhak, walhadila suratika, al-mustaqim, sallallahu alayhu, wa'ala alihi, wa sallihi, Ya Allah Satu padukanlah kedua mempelai ini Dalam kebahagiaan kejahteraan Ya Allah Dari hidupnya dunia sampai di akhirat nanti Berkah segalanya Ya Allah Berkah rizkinya Ya Allah Berkah ilmunya Ya Allah Berkah dalam kehidupannya Ya Allah Berkah dalam ibadahnya Ya Allah Berkah bentuk mencari ridamu Birohmatika Ya Rahmar Rahimin Birohfatika Ya Arafar Raifin Rabbana haplana min azwajina Wadzuryatina qurta'ayun Wajalna lilmuttaqina imama Ya Allah Jadikanlah mempelai berdua ini Keluarga yang mawaddah warahma Juryahnya menjadi idaman masyarakat Idaman keluarga Berguna bagi manfaat kehidupan berbangsa Dan bernegara Allahumma hasin khulukunna Wasadikawlana wa fi'lana bit tahqiq Wa farija'annakulladik Walatuhhammilna malanudik Allahumma yasirlana umuruna Umur dunya wal akhirah Fa'inna taisirakulla asirin Alika yasir Ya Allah Mudahkanlah segala urusannya Ya Allah Untuk mempelai berdua ini Dan kita semua Ya Allah Ya Rahmar Rahimin Karena sesungguhnya sesulit apapun Jika engkau menghendaki sesuatu itu mudah Maka jadilah mudah Mempelai berdua ini jadikanlah Mempelai yang bahagia Mempelai yang barokah Mempelai yang sakinah mawadda wa rahmah Menuju syurgamu Ya Allah Bentangkan di depan kami jalan kelurusan Bentangkan di depan kami jalan kerusan Jika kami masih ragu dan bimbang Ya Allah Mantapkan hati kami iman dan taqwa Jika kami masih takut menghadapi masa depan Dalam kekinian zaman Ya Allah Nyalakan pijar di hati kami dengan keberanian Ya Rahmar Rahimin Ya Allah Janganlah engkau cabut hidayah yang telah engkau berikan Petunjuk yang telah engkau berikan Karena sesungguhnya engkau lah yang maha memberi petunjuk Ya Rahmar Rahimin Kami telah melakukan banyak kesalahan Banyak dosa Banyak kekhilafan Ambililah dosa-dosa hamba Ya Allah Karena sesungguhnya engkau adalah Zat maha pengampun Kepada siapa lagi Ya Allah Jika kami tidak mengadu kepada Amu Ya Rahmar Rahimin Kami tidak meminta tambahan Kekuatan yang tidak bermanfaat Baga diri hamba Ya Allah Kau kekuatkanlah energi kami Untuk beribadah bersyukur Kepadamu Ya Rahmar Rahimin Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika Wa la tuzina yawmal qiyamah Inna kalatul funi'at Rabbana amanna bima'an zalta Wa tabakna al-rasulah Faktubna ma'asyahidin Rabbana atina fit dunya Khasana wa fil akhirati Khasana wa qina'adabannar Wa adakhirnal jannata ma'al-abrar Ya aziz Ya ghafar Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh